Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ready Astra sobat barusan saja ini saya kedatangan sebuah kipas angin ini merknya sih kuantum sobat kuantum ini kodenya ksf212pt ya ya begini ada timernya menurut informasi dari sobat saya ini katanya mati totalnya mati total kalau saya lihat nih keadaannya nih gearboxnya sudah harus kita ganti lah ya pakai tali sobat lagi pecah ya atau patah ya kalau saya putar begini lancar sobat lancar tapi agak goyang dikit ya sobat kalau bisa rasakan ini agak goyang dikit ya tarik-tarik atas bawah atau kiri-kanan ya khasnya ya ini ada bunyi tetep itu berarti kemungkinan nih kita ganti busing sobat kita ganti busing depan belakang karena gearboxnya juga sudah patah jadi kita ganti gearbox baru tarikan gearbox oke juga kita ganti nah ini sobat kalau saya prediksi ini kenapa dia mati total sobat kemungkinan views daripada kumparan dinamo ini putus karena pemakaian yang terlalu lama ya sehingga mesin jadi lebih panas dan eh termopiusnya putus Oke sobat kita eksekusi saja untuk alat-alat ataupun bahan-bahan yang harus kita siapkan ada alat namanya apometer ini wajib sobat untuk mengukur kelistrikannya daripada dinamo kipas angin apakah nyambung ataukah putus ini wajib sobat ada obeng kembang obeng plus ada ada tang ada gunting ada silet sobat ya karena kita tahu kemungkinan kita prediksi bahwa eh pius yang ada di dalam kumparan dinamo ini putus jadi kita nanti bukanya atau bukai katanya pakai silet saya sudah kita siapkan juga ini pius ini pius sobat ini pius yang 2 ampere ya 250 volt 2 ampere sobat jadi kalau sobat beli bilang aja pius kotak untuk dipasangin yang dua ampere ini bentuknya kayak begini ada busing karena prediksi saya ini busingnya sudah mulai goyang ini jadi nanti busing depan dan busing belakang kita kita ganti nanti baru ya lalu gearbox sobat ini gearbox karena gearbox ini kan sudah patah ya ini sudah patah ini nanti kita ganti baru gearbox ada eh colokan ini colokan gearbox sobat ini ini kan disambung pakai tali nih sobat ya nanti kita ganti ini colokannya perlu sobat ketahui bahwa eh colokan daripada gearbox ini ada dua jenisnya sobat ada yang polos ini ujungnya polos ada yang pecah ini sobat disesuaikan dengan gearboxnya sobat ya kalau gearboxnya begini bentuknya begini berarti berarti kita pakai yang pecah sobat ya lalu kalau bentuk gearboxnya yang polos begini sobat yang polos begini kita menggunakan gearbox yang polos juga ini nantikan dia menggunakan baut ya ya lihat sobat ada dua jenis gearbox ujungnya ini ada selongsong bakar ada bensin dan tisu saya selalu menggunakan bensin dan tisu untuk mengelap kotoran-kotoran yang menempel di sekitar bodi kipas angin ataupun mesin kipas angin terakhir ada singer oil untuk pertama-tama kita cek dulu kelistrikannya sobat dengan menggunakan apometer ini apometer kita setting ke kilo ohm aja ya ya kilo ohm atau kali seribu lah kalau yang lain supaya kita tahu kelistrikannya nyambung atau dia putus lalu kita ambil stop kontaknya nih pitingnya kita kita hubungkan begini sobat ya lalu timer sudah on ya timer sudah on lalu speed kita tekan sobat tidak bergerak ya sobat ya nomor dua nomor satu juga tidak bergerak ya harusnya bergerak ya sebatnya begitu ya ya ini menandakan bahwa kelistrikannya ada yang putus ya sekarang kita langsung bongkar saja mesinnya selamat menikmati kita congkel ini karena ini keras ya sobat hati-hati-hati ya jangan terlalu dalam dia ada kawat kumparannya kena pelan-pelan saja kita congkel ini kotor sekali sobat ya bisa dilihat kotor sekali nanti semuanya kita cuci dengan tisu dan bensin nah ini ini sobat ya sobat ya sobat ya banyak debunya enggak itu debu melulu ya sobat ya kalau kita lihat kotor sekali tuh dalam ya hati-hati sobat sebelum kita tarik luar ini keren daripada dinamo ini kita lihat dulu apakah ada yang terlepas tidak ini ikatan daripada kumparan sebelah belakang sini kita lihat kalau tidak ada yang terbuka maka bisa kita tarik pelan-pelan sobat ya ini kita dorong ke dalam pelan-pelan ini kita tarik keluar nah ini keras sobat hai 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 kita dongkrat pelan-pelan ini mesin sudah cukup lama tidak dibersihkan ini kotor semuanya ya ini kitab kerennya kita tarik keluar ini kabel kita dorong ke dalam supaya seimbang dia kita ulur ke dalam ya begitu lalu rumah mesin ini kita tarik ke atas kita tarik keluar ya begitu sahabat hai 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 biar gitu ya ini ini kotor sekali sobat ya sobat bisa lihat ini kotor sekali Hai keadanya sangat kotor nanti kita bersihkan sobat dengan kuas kecil ya pelan-pelan sobat ya jangan sampai kawat-kawat kumparannya putus ketarik daripada kuas ini ya pelan-pelan nanti nanti sobat ya ini kotor sekali Hai nah ini sobat Hai nah ini pious ada di sini sobat nih ini pious sobat Hai ya ini pious Hai ya ini pious sobat Hai bisa sobat lihat saya besarkan Hai nah ini pious sobat Hai ini dia bersembunyi di sini ya nanti ini yang kita ganti Hai bagaimana cara mengganti pious ikutin terus sobat Hai Hai ingin membuktikan bahwa apakah pius ini, termo pius ini putus atau tidak sobat kita buktikan sobat ya ini ada dua kaki ini dua selongsong ini ini tempat kaki pius ya disini ya kita tahu sobat dua kaki pius ini ini terhubung yang satu ke listrik ya ke AC yang satu ke kapasitor ini bisa kita lihat jalurnya jadi yang satu ke AC bisa sobat lihat AC adalah ini ini kabel dari dinamo ini ada empat ada biru, merah, kuning dan abu-abu yang biru ini terhubung ke listrik ya kecolokan ini yang biru langsung kesini biru ya dua kaki pius ini yang satu terhubung ke kabel biru ini ke AC yang satu ke kapasitor ini ini saya kasih tanda aja sobat ini yang kita akan kerjakan ini dua kabel ini sobat ya ini ini piusnya ini piusnya ya begini posisinya begitu ya kalau kita bongkar disini ini bahaya sobat bahaya takutnya dia ada kumparan ini kawat kumparan yang tertarik nanti putus untuk itu kita balik saja sobat nanti kita pasangnya begini nah nanti sobat ini kita kita apa ya kita buka ya selongsong ini nanti ini ikatan ini yang ikatan ini kita copot lah ya kita copot kita lepaskan lalu dua kaki ini kita hubungkan begini sobat jadi kita balik posisinya posisi pius kita balik jadi begini ya yang asal mulanya kan begini sobat asal mulanya begini kita balik begini mengerti ya sobat sekarang tugas kita membuka ini selongsong ini supaya ini bisa kita solder kesini ke kaki-kaki yang dua ini oke untuk lebih yakin lagi coba lihat ini kita masukkan ke selongsong ini ya begitu saya tekan dia nyala saya lepas dia mati oke kita ganti piusnya sobat ya karena kita sudah tahu bahwa piusnya yang putus nanti kita menggunakan solder untuk nyambungnya kita siapkan soldernya sobat kita solder ada peluk ya dengan timah dengan menggunakan silet kita buka dulu ini pengikat ini kita putuskan dulu hati-hati sobat ya harus sabar hati-hati sobat waktu melepas ini ikatan ini ini coba dikasih bensin ya agar kumparan kawat kumparan ini tidak nempel di pengikat-pengikat ini ya kita kasih bensin dan pelan-pelan saya sobat jangan dipaksa untuk ditarik nah ini sudah lengket sobat ya ini tali tisnya sudah lengket jangan dipaksa untuk ditarik biarkan saja kita kasih bensin dulu disini supaya dia terlepas ya kita dongkrak pelan-pelan sobat ya sudah terlepas ya untuk yang sebelah sini karena dilengket dengan kumparan ini ini gak perlu dibuka ini karena sudah terbuka gak apa-apa lalu ini sobat selongson ini kita sobek kita sobek dua-duanya supaya kelihatan kawatnya atau kabelnya kita sobek pelan-pelan sobat begini caranya kita sobek lalu kita ambil gunting saja selangsangnya kita gunting begini pelan-pelan iya gitu terus dengan obeng kecil kita buka dalamnya begini ya ini sudah mulai kelihatan sobat kurang dikit lagi waktu buka ini sobat hati-hati ya jangan terlalu dalam siletnya cukup lapisan luar selongsong ini yang kita buka hati-hati karena disini juga ada kawat kumparan satu kawat kumparan satu yang nempel di kabel biru ini nah ini sudah kelihatan sobat ini sobat bisa liatkan ya ini ini besinya sudah kelihatan sudah kelihatan kabelnya sobat ini ya ya hati-hati sobat kita ini kita besarkan dulu dengan obeng kita pakai gunting saja ya kita sobek nah ini sobat jadi istilah jumper pius ini begini sobat nah ini dua kaki sudah kelihatan ya dua kaki sudah kelihatan nah ini yang kita solder nanti sobat ya ini sobat ini pius kalau kita belikan ini kakinya panjang ya kaki kawat ini panjang jadi kita gambarkan dulu kira-kira kita taruh piusnya disini ya sobat disini lalu kita belokkan begini jadi untuk mengukur kira-kira seberapa panjang ini kakinya ya segini sobat segini ya ini kita putus saja disini kita putuskan iya begitu kita putusin segitu yang ini juga kita samakan saja iya begitu sudah kita potong lalu kita buat isolator dengan kabel ini 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 sobat ini kabel nanti kita masukkan begini sobat kita sisakan ujungnya untuk solder ya untuk timah ya segitu oke kalau kita butusin berarti kita potong segini ya kita potong dua dua bagian kabel ini kita potong begini ya begitu lalu kita ukur lagi kita ukur kira-kira kita sisakan sedikit ujungnya ini berarti segini sobat kita kasih tanda ini kita tandanya ini kita keletek sini nah gitu kita buang lalu dalam kabelnya ini kita buang ya sobat kita linting dulu kita tarik ya ini kita buang dalamnya sobat jadi yang kita ambil selongsong kabelnya aja jadi ini kita masukkan sobat begini ya paham ya sobat ya jadi ini kita sisakan ujungnya untuk timah ini bolak-balik gak masalah kita pasang ya begitu juga dengan kapasitor bolak-balik tidak masalah nanti kita nanti kita pasang begini oke kita kasih isolasi dulu sobatnya disini ya supaya kumparannya aman kita gambar kira-kira segini iya kita kasih dua lapis sobat kita kasih dua lapis ya begitu kita kasih dua lapis ini yang lengketnya sobat yang lengketnya sebelah sini lalu ini pinggir-pinggirnya kita sobek begini sobat kita sobek kita sobek asal saja setelah kita sobek lalu kita tempelkan di bawah sini supaya pengaman panas lah jadi sobat isolasi pengaman ini kita solder ya sobat ya ya begitu satu kaki kesini hati-hati sobat panas 2 kali sudah tersolder lalu kita tes lagi lihat di apometer ya sudah tersambung berarti penyambungan kita sudah sempurna lalu ini kita isolasi ya kita isolasi dengan menggunakan isolasi kertas ya sedikit saja kita bisa masukkan lewat selah celah sini ya sebab sudah tahulah bagaimana caranya memasukkan isolasi ini ya sudah tertutup dengan isolasi ini aman lalu ini kita belokkan saja kesana kita kasih isolasi lagi kita tutup dengan isolasi lagi sedikit saja sobat dua lapis ya sobat ya dua lapis kita tutup saja sobat begini ya kita gunakan kabel tis kita ikat siati sobat ikat ikat selesai sudah sobat mengganti pius ya hasilnya begini sobat lalu lalu kita tes lagi sobat kita tes lagi ya nyambung ke kaki kapasitor juga nyambung dua-duanya kapasitor nyambung oke sempurna baiklah sobat setelah kita selesai mengganti termo pius atau pius selanjutnya kita membersihkan astrotor ini ini karena debunya sudah lengket sekali sobat ini kalau saya saya cuci saja ya pakai air dan sabun setelah itu kita keringkan jangan sampai ada air yang tersisa di dalam astrotor ini kalau ini ini jangan dicuci pakai air dan sabun ini pakai bensin dan tisu lalu kita ganti busingnya dengan busing baru tisu dan bensin tisu dan bensin sobat coba lihat sobat sekali usap langsung mengkilat setelah dia terbuka ini kita dongkrak kita dongkrak dengan obeng min obeng min ya begitu kita balik begini kita copot ya begitu sobat kita lap dengan tisu dan bensin lalu busing yang barunya kita lihat ini permukanya yang lebih bagus disini kita masukkan kesana iya begitu lalu kita pegang begini ini kita balik begini sobat iya begitu iya lalu kita balik ini ini harus rapet ya rumah busing ini harus rapet ya ini sobat as rotor sudah saya cuci dengan air dan sabun dengan menggunakan kuas ya sekarang bersih higienis tentunya jangan sampai ada air yang tersisa di dalam rotor ini ini kita keluarkan saja sobat karena ini basah ya sobat lalu kita lap lalu silsilnya kita lap dengan tisu oke sobat kita pasang kembali ganti ganti pius sudah selesai ganti busing juga dua dua sudah selesai lalu kita rakit mesinnya sobat setelah kita pasang pin rumusnya seperti biasa kita ketok satu kali kita kasih dua tetes singer oil di depan putar 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 dan di belakang dua tetes selanjutnya kita pasang gearbox ya normal ya normal ya sobat kita lihat ujung ini bergerak cabut kita tekan ke bawah kita lihat kita putar ini putarnya enteng ini bergerak berarti itu sudah normal sobat tapi kalau dipasang gearbox terus asnya ini kita putar menjadi berat berarti posisi gearbox yang kurang sempurna kapasitor sudah terpasang baiklah sobat terakhir kita masukkan mesin kita masukkan mesin ya kita masukkan ya begitu lalu kita kunci kita kunci lalu kita putar sobat jangan sampai dia seret dia harus bisa muter kiri kanan ya normal lalu kita pasang gearbox kita arahkan ke sebelah kanan supaya dia lebih mudah begitu kita pasang baut kita kencangkan kita goyang goyang ini ujungnya kita goyang goyang sebentar harus ada toleransi sedikit jangan terlalu kencang ya segitu ya lalu kita pasang pengait gearbox kita tekan saja ya ya kita tes kita pasang supaya kelihatan kita colokan listrik lalu speed kita putar speed 1 normal sobat speed 2 speed 3 normal ya sobat ya lalu kita coba swing ini gearbox sobat swing kiri kanannya normal ya demikian sobat perbaikan kita kali ini ini kipas kuantum yang kita perbaiki adalah ganti busing depan belakang terus ganti pius karena yang lama putus kita ganti piusnya atau thermopius lalu kita ganti gearbox baru dan pengait gearbox lebih kurangnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikal wabarakatuh dikal wabarakatuh berubah